Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bertemu lagi bersama ibu Kali ini kita akan membahas tentang Permutasi dan kombinasi Yang ada di peluang Permutasi Permutasi itu Suatu susunan yang dapat dibentuk Dari suatu kumpulan objek Yang diambil sebagai Sebagian atau seluruhnya Dengan memperhatikan urutan Jadi disini ibu akan Memberitahu Perbedaan permutasi dan kombinasi Itu adalah permutasi Jadi permutasi itu Memperhatikan letak Atau urutan Disini contohnya ada AB Tidak sama dengan BA Jadi kan ada AB itu terdiri dari dua huruf ya A dan B Jadi ini bisa disebut Dengan Dua kejadian yang berbeda Karena AB dan BA itu tidak sama Itu di permutasi Seperti bilangan Bilangan 12 dan 21 itu berbeda Karena Dari Dari angka Satu dan dua Seperti itu Itu di permutasi ya Di permutasi ini Rumusnya itu ini Sambah dengan N Ya Rumusnya itu ini N PR Sambah dengan N faktorial Per N kurang R N kurang R faktorial Seperti itu Dengan N Lebih dari Sambah dengan R N seluruhnya unsur Dan R Sambah dengan Banyaknya unsur Yang ditanyakan Di permutasi ini Ada permutasi N unsur Sambah dengan N Faktorial Permutasi dengan Menggunakan seluruh unsur Itu maksudnya Yang kedua ada permutasi Dengan unsur yang sama Rumusnya itu N faktorial Per K faktorial N faktorial B faktorial Dengan K M Dan B Menyatakan Banyaknya unsur yang sama Dan ada permutasi Siklis Itu Rumusnya N dikurang 1 Faktorial Ya Permutasi Siklis itu Biasa disebut dengan Melingkar Permutasi melingkar Yang salah satu Unsur Merupakan Unsur tetap Itu permutasi Sekarang itu Kombinasi Kombinasi Adalah suatu Susunan Yang dapat Dibentuk Dari suatu Kumpulan objek Yang diambil Sebagian Atau seluruhnya Dengan Tidak memperhatikan Urutan Oke Jadi tadi Di permutasi itu Memperhatikan urutan Di kombinasi Tidak memperhatikan Urutan Berarti Itu adalah Perbedaannya Contohnya Di kombinasi A dan AB Sama dengan BA Jadi ini Merupakan Satu kejadian Kombinasi Contohnya Ya ini Yang tadi Nah Di kombinasi itu Ada rumusnya N CR Sama dengan NPR Per R Faktorial Atau Sama dengan N Faktorial Per N Kurang R Faktorial R Faktorial Seperti itu Jadi ingat ya Teman-teman Permutasi Dan kombinasi Itu Perbedaannya Ada Di Urutannya Ya Jadi Di Permutasi Itu Memperhatikan Urutan Di kombinasi Itu Tidak Memperhatikan Urutan Seperti itu Oke Baik Disini Ada Contoh Contoh Dalam Contoh Permasalahannya Kira-kira Ini ada Tiga contoh Yang Termasuk Kedalam mana Saja ya Permasalahan Satu Dalam Suatu Lomba Yang Diikuti Oleh Sepuluh Peserta Akan Diambil Juara Satu Juara Dua Dan Juara Tiga Berapa Banyaknya Kemungkinan Susunan Pemenang Ya Baik Jika Dilihat Dari Sini Kan Ini Sudah Jelas Ada Juara Satu Juara Dua Dan Juara Tiga Jadi Itu Memperhatikan Susunan Karena Dari Satu Ketiga Menyusun Seperti Itu Jadi Itu Bisa Disebut Dengan Permutasi Oke Yang Permasalahan Kedua Itu Dalam Suatu Kelas Yang Terdiri Dari Dua Belah Siswa Akan Dikirinkan Delegasi Yang Terdiri Dari Tiga Orang Berapa Banyak Susunan Delegasi Yang Mungkin Nah Jadi Kan Di Kelas Ada Dua Belah Siswa Akan Dikirimkan Tiga Orang Jadi Ini Kan Berarti Acak Random Jadi Siswa Siapa Yang Didelegasikan Jadi Permasalahan Ini Bisa Dikategorikan Kedalam Kombinasi Karena Tidak Memperhatikan Urutan Baik Permasalahan Tiga Itu Adalah Dalam Suatu Restoran Terdapat Enam Orang Yang Duduk Secara Melingkar Berapa Banyak Susunan Tempat Duduk Yang Mungkin Nah Ini Tadi Ibu Sudah Sempat Singgung Tentang Permutasi Yang Melingkar Itu Berarti Masuk Ke Permutasi Siklis Ya Jadi Sudah Jelas Ya Mohon Maaf Ketiga Permasalahan Ini Jadi Sudah Jelas Ya Ketiga Permasalahan Ini Sudah Permasalahan Satu Itu Masuk Ke Permutasi Permasalahan Dua Ke Kombinasi Permasalahan Ketiga Itu Adalah Permutasi Siklis Selanjutnya Contoh Soal Oke Ini Contoh Soal Dari UN SMA IPS Dari 12 Orang Pengurus OSIS Akan Dipilih Seorang Ketua Sekartaris Dan Mendahara Banyak Susunan Pengurus Yang Dapat Terjadi Adalah Baik Kira-kira Ini Termasuk Kedalam Permutasi Permutasi Siklis Atau Kombinasi Diperhatikan Dulu Ya Oke Disini Wukasiklu Ada Ketua Sekretaris Dan Mendahara Jadi Ini Adalah Termasuk Permutasi Karena Ini Ada Susunan Ada Susunannya Dari Ketua Sekretaris Dan Mendahara Jadi Rumusnya Bisa Ditulis Baik Jadi Diketahui Ini Ada 12 Orang Dan Akan Dipilih 3 Orang Yaitu Ketua Sekretaris Dan Bendahara Jadi Rumusnya Seperti Ini Ya Baik Rumusnya Seperti Ini 12 Faktorial Per Dalam kurung 12 Kurang 3 Tutup Kurung Faktorial Jadi Ya Jadi 12 Faktorial Per 9 Faktorial Sama Dengan Oke Sudah Dibahaskan Sebelumnya Tentang Faktorial Jadi Kita Jawab Disini Ya Teman Teman 12 X 11 X 10 X 9 Faktorial Per 9 Faktorial Ya Bisa Ini 9 Faktorial Kita Coret Jadi Tinggal 12 X 11 X X 10 Ya Jadi Berapa Kira-kira 12 X X X X X 10 Jawabannya 1320 Jawabannya Adalah B Ya Seperti Itu Teman-teman Kita Ke Contoh Soal Berikutnya Suatu Kelompok Pengajian Ibu-ibu Mempunyai Anggota 10 Orang Apabila Setiap Pengajian Duduknya Melingkar Banyaknya Cara Posisi Ibu-ibu Dalam Duduk Melingkar Adalah Baik Ini Kira-kira Masuk Ke Mana Ya Ada Kata Melingkar Di Sini Ya Masuk Ke Permutasi Siklis Permutasi Siklis Itu Rumusnya N Dikurang 1 Faktorial Jadi N Itu kan 10 Berarti 10 Kurang 1 Faktorial Berarti 10 Kurang 1 Adalah 9 Jadi Jawabannya 9 Faktorial 9 Faktorial Itu berapa 9 Kali 8 Kali 7 Kali 6 Kali 5 Kali 4 Kali 3 Kali 2 Kali 1 Kira-kira Berapa Jawabannya Teman-teman 9 Kali 8 Kali 1 Jawabannya Adalah D 362 1880 Cara Seperti itu Kita Contoh Soal Berikutnya Ini Contoh Soal Terakhir Tadi Permutasi Sudah Permutasi Siklis Sudah Jadi Otomatis Ini Kira-kira Ada Apa Contoh Soal Apa Ini Pastinya Kombinasi Karena Belum Di Platnas Ada 12 Atlet Basket Putra Dari 12 Atlet Tersebut Akan Dibentuk Tim Inti Yang Terdiri Atas 5 Orang Yang Akan Dimainkan Pada Pertandingan Berikutnya Banyaknya Tim Inti Yang Mungkin Dibentuk Adalah Rumus Kombinasi Adalah N N Faktorial Per Dalam Kurung N Kurang K Faktorial K K Faktorial Ya Jadi Disini Berarti N N Itu 12 Dan K N Itu 5 Ya Kita Masukkan 12 Faktorial Per 12 Kurang 5 Faktorial Kali 5 Faktorial Sama Dengan 12 Faktorial Per 5 Faktorial Kali 5 Faktorial Jadi Sama Dengan 12 Kali 11 Kali 10 Kali 9 Kali 8 Kali 7 Kali 6 Kali 5 Faktorial Per 5 Faktorial Kali 5 Faktorial Ini Bisa Kita Coret Ini Kita Coret Ya Jadi Ya Ini Bisa Kita Coret 2 Ini Bisa Kita Coret 2 Ini Bisa Kita Coret 2 Ini Bisa Kita Coret 6 Jadi 6 Dikali 11 Dikali 2 Dikali 2 Dikali 2 Mohon Maaf Ini 3 Ya 6 Kali 11 Kali 2 Kali 2 Kali 3 Jadi Sama Dengan Ada 792 Cara Seperti Itu Teman Teman Untuk Permutasi Permutasi Siklis Dan Kombinasi Jadi Diingat Permutasi Itu Memperhatikan Susunan Kalau Kombinasi Itu Tidak Tidak Memperhatikan Dan Permutasi Siklis Itu Adalah Yang Melingkar Ya Diingat Teman Teman Kata Kuncinya Seperti Itu Untuk Materi Kali Ini Cukup Sampai Disini Dulu Nanti Kita Lanjut Di materi Berikutnya Tetap Semangat Untuk Teman Teman Terima Kasih Sudah Menyemak Wassalamualaikum Wr.